Nas Indonesia U20 yaitu Kakang Rudianto, Roby Darwis, dan Ferdian Shah akhirnya kembali mengikuti latihan bareng tim Persib Bandung di Stadion Persib, Sidolik, Kota Bandung, Kamis, tanggal 1 Desember tahun 2022. Sebelumnya, ketiga pemain muda tersebut kurang lebih selama dua bulan berada dalam program pemusatan latihan tim Nas Indonesia U20 di Turki dan Spanyol sejak tanggal 16 Oktober tanggal 25 November tahun 2022. Meski cukup lama berpisah dengan tim dan program latihan yang diberikan tim pelatih, namun ketiga cukup mampu untuk mengikuti setiap arahan yang diberikan pelatih Luis Mila dalam sesi latihan yang mengasah peningkatan koordinasi dan komunikasi tim Maung Bandung. Sebelumnya, pelatih Persib, Yaya Sunaria menjelaskan ketiga anak asunya tersebut telah rada di tanah air sejak Sabtu pekan lalu, namun, baru bergabung hari ini, karena ketiga diberikan waktu istirahat atau libur latihan usai mengikuti pemusatan latihan di tim Nas Indonesia. Bahkan menurutnya, meski sudah lama berpisah dengan tim Persib, namun dirinya mengaku tidak mengkhawatirkan kondisi kebugaran dari ketiganya, terlebih bersama tim Nas Indonesia, mereka tetap mendapatkan program latihan dari pelatih Sintai Yong. Khawatir, kebugaran, si enggak, karena di tim Nas juga mereka mendapatkan program latihan yang sama baiknya dengan di sini, jadi kalau kondisi fisik saya tidak-tidak khawatir, ujarnya saat ditemui kemarin. Akan tetapi, ia justru lebih mengkhawatirkan akan kondisi psikologis pemain, terutama Kakang Rudianto dan Robby Darwis, terlebih, keduanya berasal dari Cianjur, di mana daerah kelahirannya tersebut, kini tengah dilanda musibah gempa bumi, yang menewaskan ratusan warga dan memporak-porandakan puluhan ribu bangunan. Khawatir enggak tapi lebih ke maintenance secara psikologis saja, karena mereka sudah lama jauh dari keluarga, dan ketika datang ke sini, pulang, apalagi yang dari Cianjur, Kakang dan Robby, untuk memulihkan kondisi psikologisnya terlebih dahulu dan memastikan kondisi keluarganya di Cianjur, ucapnya, Cipta Permana.